Bagaimana dengan kegagalan rumah tangga ini saya katakan kalau udah satu rumah tangga yang gagal yang salah dua-duanya ya yang salah dulu sebelum kesana yang salah dua-duanya ini Bagaimana pandanganmu Pak Tika seorang laki-laki seorang suami melakukan KDRT ini kan kalau aku tadi ditanya pribadi saya sendiri saya tidak ada toleransi terhadap kekerasan soal KDRT dari mata hukum juga itu tidak dipenangkan dan nalkitab juga ajaran kita juga tidak dipenangkan itu hal-hal yang tidak dipenangkan artinya laki-laki juga tidak pernah menginginkan bahwa memang dia harus melakukan kekerasan terhadap istrinya saya kira tidak pernah punya 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 pikiran dan sengaja untuk mencalakakan istrinya saya pikir enggak ada ya tidak ada kalau ada gimana tidak adalah kecuali berarti kalau udah gila udah gila kalau ada waktu udah gila abnormal normal arti kalau ada udah gila ya Bang bertiap harus berpikir ya don't wait till tomorrow what you can do today lakukan yang terbaik untuk masa depan bukan gitu kiranya do the best for today now yes jadi untuk melakukan itu ya memang mindset dulu ya Pak ya harus harus mindset dulu yang kita ubah karena kalau kita mau melakukan sesuatu apapun itu mau sehebat apapun plan-plan kita kalau mindset kita masih di mindset yang lama aku pikir itu juga nonsense ya Bang iya iya harus dimulai dari diri sendiri lah dimulai mau berubah 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 itu iya oke teman-teman ini ini kalau udah seorang pengacara yang berbicara aku yakin ya pesannya sampai buat teman-teman dan kade kalau first oke beranjak dari sana Bang karena saya melihat abang ini sebagai bapak aku pikir mungkin kalau saya anak bapak ini ini teman-teman saya manggil abang karena abang ini orangnya gaul biar jangan terlalu tua jadi nggak mau kaku sebenarnya kalau dilihat dari umur ke saya soalnya abang ini sudah bapakku lah dan karena anaknya udah umur berapa bang 252 anaknya udah umur 25 dah satu hal yang saya pertama lihat ketika abang ini bisa komunikasi dengan baik ke kaum milenial seperti saya ini aku pikir itu itu orang tua yang bagus loh karena jarang aku bilang aku nggak bilang nggak ada tapi cukup jarangnya orang tua yang mau memahami bagaimana sih kaum milenial karena karena aku pikir Bang kalau udah orang tua memahami kaum milenial aku pikir anaknya itu pasti jadi kenapa saya bilang karena begini secara pribadi ini eh ketika saya ngobrol dengan ayah saya kita masih banyak eh percekcokan yang nggak penting sebenarnya kenapa karena bapak saya saya nggak bilang bapak saya terlalu primitive enggak tapi mungkin di banyak hal kita banyak perbedaan pandangan banyak perbedaan mindset kamu karena apa saya nggak nyalain bapak saya nggak mungkin karena memang orang tua saya dari dulu sampai sekarang di kampung kalau pikirnya di situ situ aja nah beruntunglah orang tua yang punya orang tua kayak abang ini kenapa karena udah kemana-mana ya bang artinya wawasannya udah luas sehingga makanya saya kejar-kejar abang ini kenapa karena saya yakin pesannya pasti sampai ke kaum milenial jadi gini Bang saya juga melihat abang ini termasuk orang tua yang apa ya cukup untuk teladan buat di luar sana menurut saya ya karena saya melihat saya memposisikan ini di dari posisi seorang anak so far aku saya saja untuk diskusi sama abang ini saya cepat dapat gitu yang apa yang disampaikan beliau ke saya oh iya ya oh iya ya gitu loh banyak hal saya yang di koreksi harusnya nggak gitu deh gini loh gini dan itu saya langsung oh iya ya bener juga sih makanya saya berusaha menghadirkan guest speaker malam ini yang tepat untuk KDK lovers hahaha oke Bang sampai ke situ saya mau tanya-tanya tentang keluarga boleh ya Bang nah gini Bang kenapa saya tertarik dengan masalah situasi yang fenomena sekarang-sekarang ini lah ya karena kalau saya lihat oke lah karena saya pernah lihat berita news di TV angka perceraian itu di masa pandemi ini meningkat loh saya tidak mau bahas perkara dari ekonomi karena soal ekonomi aku pikir itu rezeki dan usaha masing-masing ya tapi yang di list kedua saya menemukan eh meningkatnya eh perceraian dalam rumah tangga itu itu disebabkan adanya KDRT kenapa saya hadirkan bapak pengacara ini disini alasan saya banyak ada dua hal yang lebih penting artinya apa Abang ini saya lihat cukup apa ya maksudnya sebagai pengacara sudah pastilah menghadapi ada beberapa klien yang tentang perceraian artinya lebih paham kenapa terjadi perceraian yang tadi yang kedua sudah beberapa tahun berumah tangga Pak saya sudah 26 tahun 26 tahun berumah tangga dan yang saya lihat kalau ibu jika kakak nelpon masih sayang-sayangan ini sangat-sangat langka saya jumpain apalagi orang abang ini orang Batak loh jadi kalau udah orang Batak 26 tahun berumah tangga masih panggil sayang-sayang sama istri eh kalau ada 10 jempol ku jempol ini sebelum ke angka KDRT tadi Bang ini ini apa ya saya pribadi sangat tertarik saya bahkan mungkin kalau dikatakan aku mau nih ke abang ini nanti gitu loh ini gimana apa sih Bang rahasianya untuk bisa seperti ini seromantis karena orang Batak paling jarang yang saya jumpai romantis kalau udah berumah tangga iya iya terima kasih deh kalau memang soal penilaikan relatif dan bisa saya katakan apa memang hal-hal yang indah saya katakan itu belum tentu semuanya memang saya lakukan di rumah tangga saya tetapi rumah tangga ini kan memang seperti ibarat motor ya ibarat motor ya yang harus dirawat yang harus dirawat jadi bagaimana suatu motor itu memang harus dirawat memang karena dipaktor usianya juga sudah mulai keropos dan semuanya juga sudah harus dijaga ya tentu saja rumah tangga juga bukan-bukan sama sama juga artinya kalau rumah tangga walaupun memang semakin lama semakin semakin lama rumah tangga itu belum tentu menjadi suatu jaminan bahwa akan semakin langgang tidak ada jawaban ya tapi bagaimana kita memang merawat rumah tangga ini dan sama-sama merawat itu artinya suami-istri harus memang seiyah-sekat untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga itu yang pertama artinya tidak bisa karena suami saja tidak bisa karena istri saja tetapi memang suami-istri itu ada suatu tekat bagaimana memang mempertahankan rumah tangga ini menjadi langgang dan bagaimana motor itu dirawat demikian juga rumah tangga itu kan harus dirawat harus dijaga dan gitu ya artinya ada hal-hal cuaca juga harus kita jaga iklim juga harus kita jaga terhadap rumah tangga kita ini kan harus kita jaga bagaimana pengaruh cuaca pengaruh lingkungan pengaruh kemajuan teknologi sekarang juga dari sisi mana juga rumah tangga ini memang harus kita jaga secara bersama-sama artinya saya punya klien ada beberapa lah saya punya klien dan saya juga heran saya juga heran bertanya-tanya dalam hati saya yang setahu saya di dalam tahun-tahun yang lewat itu perkara cerai banyak kita temukan di pengadilan agama ya pengadilan agama tetapi luar biasanya peningkatan grafik perceraian di pengadilan negeri juga semakin tinggi semakin tinggi dan saya juga punya klien sudah ada beberapa dan pernah saya tanya kenapa sampai bercerai kenapa sampai bercerai kan gitu ya artinya ya pada intinya tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan-harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga itu jawabannya kan nah itu jawabannya tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga tetapi akar masalah dan pada rumah tangga itu yang tidak pernah dijaga dan kontrol secara bersama-sama itulah bagaimana ego itu harus ditimbulkan karena memang keadaan lingkungan dan kemajuan teknologi sekarang kemajuan itu dan tidak jarang adek saya temukan sekarang karena memang pengaruh teknologi sekarang mengakibatkan perceraian bayangkanlah hal yang sekecil ini kah membuat rumah tangga kita goyang dan menelamparkan anak-anak kita ini kan hal yang menjadi polemik sekali ya sampai tidak bisa dikontrol karena karena wea istri mengewea suami orang suami bisa chatting-chatingan dengan istri orang kan seperti itu luar biasa jika memang dikarenakan hal seperti itu menjadi memang jadi broken home tidak memikirkan lagi nasib anak-anaknya dan rumah tangganya ke depan kan gitu ya jadi ini yang harus dijaga bagaimana tadi kita memang menjaga motor kita itu harus menjaga tiap bulan harus di servis harus di memang dikasih oli kan gitu ya begitu juga rumah tangga harus dijaga rumah tangga itu juga berjalan dengan alami begitu kalau memang dijaga ya satu waktu karena memang ancaman daripada teknologi ini kan bisa goyang dia jadi hal-hal kebutuhan dalam rumah tangga juga kan harus kita perhatikan kan gitu ya perhatikan pertama kenapa sih kok bisa kita rugi terhadap istri kita bilang kau cantik lah kan gitu dan istri kita juga bilang kadang kita bilang pada saat kita berpakaian bapak cantik lah ganteng banget ya kan gitu karena memang di dalam rumah tangga pujian itu juga suatu kebutuhan ya walaupun memang secara tidak terang-terangan dikasih pujilah aku kan seperti itu tapi itu kan kebutuhan manusia kan hal-hal sederhana itu pada saat dia memang pantas dipuji ya pujilah istri itu istri juga harus bersikap seperti itu lah kalau memang saat melihat memang suatu ada kelainan ya pujilah suaminya marilah kita jaga sama-sama menjaga kan gitu kira-kira hal-hal yang sepilih seperti itu ya bisa juga jadi tidak canggung mah kamu dimana mah jangan marah lah mah nanti kan cepat dua kan gitu kira-kira itu melakukan bumbu-bumbu kan bagaimana memang kita memang ya tetap menjaga kerumpulan rumah tangga kita kira-kira seperti itu tidak intinya kita harus sama-sama menjaga berarti saya tahu nih kalau perempuan kan cenderung cerewet apa gitu itu abang mengatasin yang begini ya ya kalau seperti itu ya tentu saja kan tidak satu rumus artinya rumus saya menghadapi istri saya rumus saudara saya dengan menghadapi istrinya kan pasti beda yang pasti yang pasti pertama bagaimana tidak mungkin kita tidak mengetahui karakter dan perilaku istri kita itu yang pertama jikalau memang sudah punya suami istri jikalau memang sudah punya istri dan punya anak aduh jangan berlindunglah di bawah berlindung egonya di atas mengatakan bahwa keegoan istri itu segala macam kan gitu jangan berlindung di kekurangan itu iya iya padahal kita sudah mengerti kan sudah mengerti saya sudah pasti tahu karakter istri saya kan gitu ya iya iya karena di waktu pacaran juga kan itu yang menjadi pekerjaan saya gimana ini karakternya ini kan gitu iya 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 jikalau memang ada kesimpulan itu kan maka saya memang betul-betul mengajak dia merit kan gitu ya iya mengajak menjadi istri saya jadi artinya yang kedua saya pikir kita sebagai suami juga sebagai imam yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan rumah tangga yang menjadi beban utama penanggung jawab imam adalah rumah suami suami jikalau memang saya menganggap kalau memang ada anak-anak saya atau istri saya yang tidak sesuai dengan pikiran saya ataupun dari karakter-karakter yang tidak diindakan oleh orang lain berarti kegagalan saya itu saya merasa begitu ya saya merasa kegagalan saya iya 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 dan jikalau memang istri saya dan anak-anak saya juga dipuji orang lain karena memang suatu dan yang bangga kan saya iya 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 jadi bukan karena pujian maka itu menjadi bapak yang bangga tetapi menjadi penanggung jawab soal keutuhan rumah tangga juga Udah mari bapak-bapak merasa bertanggung jawab sepenuhnya lah, sepenuhnya lah bertanggung jawab tentang keutuhan rumah tangga ini kan gitu, kita yang harus mengontrol, kekurangan apa ya, suami, sebagai suami, sebagai imam, itulah yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan rumah tangga, itu menurut hemat saya ya, dan sampai sekarang ya, mudah-mudahan sampai masih langgang ya, mudah-mudahan amin, ke depan juga, sampai tua, berkakek nenek ya kan. Itu kan versi orang yang, boleh saya katakan, orang benar, ini sekarang ini banyak laki-laki ya, banyak laki-laki yang merasa dirinya sok benar. Oh jangan. Jadi ini bapak, kenapa saya katakan demikian, kita kembali ke angka KDRT tadi, kenapa sampai bisa perceraian, mungkin itu tadi kalau ekonomi tidak akan saya singgung, kenapa? Karena rejeki, urusan Tuhan, dan usaha. Terus yang kedua ini masalah KDRT ini, kalau aku pribadi, tidak ada toleransi terhadap kekerasan. Jadi, apa ya, artinya, ini kan kalau pandangan saya perempuan, nah yang mau saya netralisikan di sini, bagaimana nih pandangan seorang ayah, seorang bapak, seorang suami terhadap kekerasan yang dilakukan si laki-laki. Jadi, yang saya tangkap tadi kan, suami itu pemimpin, kegagalan, keberhasilan suatu rumah tangga itu, itu tergantung ke si suami. Itu tadi yang saya tangkap dari penjelasan dari abad. Bagaimana dengan kegagalan rumah tangga ini, saya katakan, kalau sudah suatu rumah tangga yang gagal, yang salah dua-duanya. Ya, yang salah dua-duanya. Tapi, sebelum ke sana, yang salah dua-duanya ini, bagaimana pandangan seorang suami tadi, seorang ayah, seorang pemimpin rumah tangga, ketika seorang laki-laki, seorang suami melakukan KDRT? Ini kan, kalau aku tadi ditanya, pribadi saya sendiri, saya tidak ada toleransi terhadap kekerasan rumah tangga. Jadi, soal KDRT, dari mata hukum juga itu tidak dibenarkan. Dan nalkitab juga, ajaran kita juga tidak dibenarkan. Itu hal-hal yang tidak dibenarkan. Tetapi, kembalilah ya, artinya, tadi sudah saya katakan juga, walaupun memang suami sebagai penang jawab keutuhan rumah tangga, tetapi, istri juga harus menopangkan kerjasama yang baik. Kan begitu ya, kerjasama. Pertama juga, kita harus memang proporsional melihat situasi dan kondisi, kan seperti itu. Pertama, yang suami-istri memang harus sama-sama punya kerinduan untuk menjaga kerugunan rumah tangga. Itu yang pertama ya. Harus punya. Keduanya, harus punya prinsip untuk menjaga kerugunan rumah tangga. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau memang hanya suami saja yang menjaga dan penang jawab, namun istri juga memang harus tidak melalui aturan lagi, tentu saja kan masalah, kan? Iya. Nah, tentu saja masalah. Jika memang dikatakan tidak ada asap, kalau tidak ada api, harus dipikirkan juga, kenapa sampai ke DRT? Kan gitu ya, kenapa sampai ke DRT? Biarlah, hai istri, cundurlah kepada suamimu. Kan gitu ya, firman juga mengatakan seperti itu. Tapi hai suami, kasihilah istrimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Artinya, Tapi kok dikasarin gitu loh, Pak? Artinya kan sama-sama menjaga ya? Iya. Yang kedua juga, artinya, laki-laki juga tidak pernah menginginkan bahwa memang dia harus melakukan kekerasan terhadap istrinya. Saya kira tidak pernah punya pikiran dan sengaja untuk mencalakakan istrinya, saya pikir nggak ada ya. Tidak ada. Kalau ada gimana, Pak? Tidak ada. Kecuali berarti kalau udah gila lah. Kalau ada berarti udah gila ya, Pak? Abnormal lah, abnormal lah. Artinya kalau ada udah gila ya, Pak? Berarti abnormal. Oke, siap, siap. Maka di sana itu, karena memang tidak ada suatu keinginan laki-laki untuk menciptakan suatu, mencelakakan istrinya juga, maka istri juga kan harus paham. Kan gitu ya. Sangat-sangat menghindari. Jika memang suaminya marah, ya marilah istrinya juga menerima dan menghindarlah. Kan gitu kira-kira ya. Dan kalau memang istrinya marah, kalau memang suaminya salah, ya mengalah lah. Dan ya diamkan aja lah, nggak usah ya. Artinya untuk menghindari sampai kekuatan fisik kan gitu kira-kira. Karena itu tidak diizinkan oleh hukum, baikpun secara ajaran agama, itu kan nggak dibenarkan kan gitu. Dan sekali-sekalipun, jika memang amarahnya juga, sudah meluak-luak juga. Aduh, mohonlah, jangan sampai mentanganlah terhadap istri. Tidak perlu. Tidak perlu. Kendalikanlah amarahmu. Dan itulah tandanya memang kita dewasa kan. Bisa mengalihkan emosi. Bisa mengendalikan emosi. Kan begitu ya. Itu. Ukuran daripada kedewasaan itu adalah bukan karena umur. Ya. Bukan karena umur. Bagaimana artinya ukuran daripada kedewasaan itu. Kedewasaan itu bagaimana dia mengelola suatu problem itu menjadi win-win solution di dalam rumah tangganya. Itulah ukuran kedewasaan kan. Bukan karena umur. Bukan karena tidak tua harus dewasa. Tidak seperti. Tapi bagaimana manajemen keluarga itu bisa menjaga keutuhan itu dan tetap langgang. Ya pasti keluarga punya masalah sendiri-sendiri. Pasti. Tapi bagaimana kita memang mengelola itu. Ya itulah menjadi ukuran kedewasaan. Sikap. Sikap itu. Dan itulah ukuran kedewasaan bagi hemat saya ya. Untuk berumah tangganya. Nah itu. Kalau belum punya sikap yang demikian jangan coba-cobalah ya berumah tangganya. Ya. Dan belajarlah. Dan diwajibkanlah manusia itu kan harus hidup berpasang-pasangan. Tetapi marilah untuk belajar bagaimana untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik. Dan gitu kira-kira ya. Ya betul. Jadi kalau saya ikutin lagi bang kan berumah tangga ini saya juga banyak lihat-lihat artikel artinya pelajaran yang gak akan ada habisnya itu di rumah tangga. Terus belajar. Tidak ada yang tamat. Ya tidak ada yang tamat. Tapi kan yang saya tarik lagi kan harus sama-sama. Gak bisa suami aja gak bisa selesai aja. Harus sama-sama. Punya kerinduan untuk mempertahankan rumah tangga. Iya. Sama-sama. Itu sih yang saya tangkap dari tadi. Jadi kalau semisalnya hanya satu yang berjuang ini gimana bang? Tidak bisa. Tidak juga akan menjadi broken kan. Artinya kalau udah satu udah lah ya. Udah gitu ya. Karena capek sendiri kalau satu. Artinya itulah. Sebagai usaha suami itu kan bagaimana apa sih kelemahan daripada ini. Bagaimana untuk membentuk lebih berpikirlah. Artinya jangan mematuhi egonya untuk menjadi rumah tangga yang tidak baik. pertahankan dan cari koreksi apa kira-kira menjadi kekurangan ini. Itulah yang perlu harus dipelajari. Harus berani lah meredam ego tadi. Iya. Artinya lagi-lagi juga sebagai suami jangan saya berlindung di bawah ego saya karena kekurangannya ya. Nah itu lah. Jangan saya untuk berlindung. Jangan berlindung di bawah kekurangan. Karena itu sering terjadi bang. Dan itulah kekurangannya itulah yang mau kita tutupi seperti apa. Nah itu. Tapi dengan cara yang salah dibuatnya banyak orang artinya dia udah tahu sebenarnya dia gak mampu tapi untuk menutupi ketidakmampuannya ini diciptakan hal-hal baru yang membuat pihak satu pihak lain jadi si korban gitu. Kalau bahasa sekarang apa ya jadi banyak drama-drama lah dibuatnya. Dan itulah yang harus diindari. Kalau memang kita salah terhadap istri apa susahnya sih kita minta maaf? Apa memang kita menjadi orang bodoh? Kalau memang kita minta maaf terhadap istri? Itu kan tidak. Kan dia kan diri kita sendiri kan? Dan istri juga janganlah sungkan-sungkan kalau memang salah ya minta maaf saja kepada suami. Dan berusaha tidak mengulangi hal-hal yang buruk. Tentu saja itulah yang menjadi bagaimana kita merawat. Kan begitu. Apa memang seorang laki-laki kalau minta maaf terhadap istrinya menjadi harga dirinya kurang? Saya pikir tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana suatu kerinduan untuk membentuk rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang rukun? Ya tentu saja harus seperti itu gitu gara-gara. Oke. Ini keren teman-teman. Hahaha. Karena kalau udah pihak suami yang bicara ini cukup netral sih saya rasa ya. Artinya tidak memihak laki-laki juga. Iya tidak ya. Tidak. Yang saya tarik tadi kesimpulan garis-garis besarnya itu ya berumah tangga itu harus sama-sama ya man. Itu pasti. Sama-sama. Punya kerinduan menjaga rumah tangga ini. Punya sama-sama kerinduan bahwasannya kita memang mau dibawa kemana nih rumah tangga. Batrak rumah tangga ini harus teman-teman. Terus yang kedua apapun ceritanya kekerasan itu tidak dibenarkan ya man. Iya tidak benar. Baik di mata hukum di mata ajaran kita pun tidak ada. Jadi bahkan sampai abang ini berani tadi bilang tidak ada laki-laki yang mau melakukan kekerasan. Tidak. Tidak ada. Tapi kalau kalau ada berarti udah gila. Sampai begini. Abnormal lah. Kalau ada seorang suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya itu udah abnormal itu garis besarnya. Kalau ada laki-laki yang melakukan kekerasan kepada istrinya berarti dengan kesengajaan dan direncanakan sudah menjadi manusia yang abnormal. Itu. Itu. bagi teman-teman saya mungkin yang karena gini bang saya sudah punya banyak teman-teman yang bercerita itu rumah tangga rumah tangga yang broken banyak banyak tapi mungkin ada yang bisa ditolong ada yang nggak bisa ditolong lagi. Untuk malam ini kita cukup spesial karena apa yang berbicara sangat-sangat independen tidak ada pemihakan ke pihak perempuan ataupun laki-laki Nah yang saya tangkap tadi garis-garis besarnya sudah dapat ya bahwasannya tadi yang pertama itu perempuan batam di tahun 92 sampai tahun 2000 udah ada penjelasannya artinya kita harus pintar memetak-metakan tidak ada kesimpulan yang globalnya gimana enggak kita harus petakan karena nggak semua benar gitu ada-ada tapi harus dipetakan terus yang kedua tadi melihat kenapa banyak yang nggak mampu survive di batam itu dari umur 25 ke atas sudah mulai pulang kampung tidak mampu lagi bertahan di batam itu itu semua kenapa sudah dijelaskan juga artinya dari penjelasan itu kita harus mulai buka mindset kita artinya kita nggak cukup dengan yang selama ini jadi guru karyawan walaupun mungkin salarinya tinggi jangan berpuas di situ jangan terlena dengan gaji-gaji yang tinggi tadi kita harus bisa melihat skill kita kemana nih kita harus bisa melihat peluang setelah ini apa nih gitu jadi kalau mungkin karena teman-teman saya di luar sana mungkin masih ada pun masih banyak yang kadang lupa mau melangkah kemana setelah 25 tahun setelah nggak diterima lagi di perusahaan-perusahaan mau kemana itu masih banyak yang bimbang untuk saat ini mungkin ini referensi buat teman-teman agar lebih bijak lagi ya bang mengatur langkahnya harus kemana terus yang ketiga yang lebih serius tapi tetap santai tapi sangat kritis kenapa karena masalah rumah tangga dan orang yang berbicara juga nggak sembarangan karena sudah berpengalaman di 26 tahun berumah tangga dan saya lihat sangat romantis dan langgang saya belum pernah ketemu dengan si kakak tapi setiap kali saya ada coffee time sama abang ini kalau si kakak bertelepon ada sayang-sayangnya itu keren itu sangat ini membuktikan membatahkan pandangan saya bahwa saya batak itu juga ada yang romantis dan itu bapak pengacara yang satu ini dan harus romantis dan harus romantis dan yang pesan terakhir tadi masalah di rumah tangga rumah tangga itu bisa utuh bisa langgang kalau diusahakan dengan sama-sama tidak ada suami yang lebih tinggi ya bang tidak ada istri yang lebih tinggi ini berarti judulnya setara setara tapi tetap pemimpin suami iya sebagai penanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga adalah istri kepala keluarga adalah suami kan gitu ya oh gitu ya oh iya kepala rumah tangga adalah istri kepala rumah tangga adalah istri kepala keluarga adalah suami ini kayak mana lagi bang oh iya oh baru temui juga rumah dan tangga adalah suatu perlengkapan operasional di rumah itu kan yang mengerjakan kan kepalanya kan ibu penanggung jawab urusan rumah tangga kan itu bagaimana makan bagaimana ini rumah dan tangga kan gitu ya rumah dan tangga untuk rumah tangga operasional di dalam ibu ya operasional di dalam rumah ini kebutuhan-kebutuhan itu kan yang mengaturkan kepalanya kan ibu suami kepala keluarga yang mengontrol dan penanggung jawab di dalam rumah tangga itu kan suami maka sama-sama kepala dia nah disitu ambil perannya masing-masing oke oke ini baru saya dengar loh iya jadi suami adalah kepala keluarga istri adalah kepala rumah tangga walaupun di dalam praktiknya memang seperti itu ya artinya lebih bertanggung jawab istri keadaan rumah tangga bagaimana anak kebutuhan apa kira-kira itu yang harus diperlukan dalam rumah tangga kan yang mengatur yang mengatur manajemennya kan ibu istri ya jadi bagi suami bagaimana kepala keluarga itu mengayomi dan melindungi ini semuanya dan apa kebutuhan mereka ini nah itulah peran daripada suami jadi sama-sama kepala kan nah itu jadi tidak baru saya dengar jadi tidak ada yang direnakan oke baik sama-sama bekerja nah itu kira-kira seperti itu ini bang satu lagi bang satu lagi ketika ini kan tadi kepala rumah tangga kepala keluarga artinya apapun ceritanya ini kan tadi abang bilang kepala rumah tangga ini istri tapi kan dana tetap dari si si ayah si ayah suami nah bagaimana bagaimana nih pandangan dari seorang suami seperti abang ini melihat suami yang tidak bertanggung jawab dengan perannya dia pun tidak kasih biaya ke rumah tangga ini dimana pula lainnya bang tapi udah tidak kasih dana tidak kasih biaya hidup rumah tangga tapi banyak menuntutnya cemana pula lainnya itu kan kita kan tidak bisa melihat sepintas artinya secara globalnya juga artinya tak seorang per suami yang sengaja menghilangkan tanggung jawab namun dia mampu tidak mampu tidak tidak ada suami seorang suami yang mampu mengayomi dan memberikan kebutuhan di dalam rumah tangganya di dalam keluarganya tapi tidak melakukan saya pikir itu sudah menjadi miss artinya ada something wrong disana tapi kalau ada gimana ya kalau itu udah termasuk abnormal tidak memelihara keluarganya berarti abnormal kan oke oke artinya kan yang saya tangkap suami tadi itu kepala keluarga kepala rumah tangga si istri tetap kepala rumah tangga ini tetap kan harus bersinergi dengan kepala keluarga ya harus karena dari awal tadi tujuannya kan bagaimana memang sama-sama membentuk keluarga ini menjadi keluarga yang utuh kan gitu ya bagaimana menjadi keluarga yang maju dan utuh jadi artinya di suami juga tidak semuanya suami itu memang sudah punya rejeki ataupun sudah punya kemampuan untuk memang boleh membiayai tapi ada juga topangan istri kan disana dia tidak jarang bahwa istri yang memang bekerja ya tentu saja walaupun memang secara praktik bertukar ayah yang jaga anak tentu saja ini kan satu kolaborasi yang kerjasama bagaimana menjaga rumah tangga kan gitu ya iya secara hukumnya memang bahwa laki-laki itu adalah memang sebagai penanggung jawab keluarga dan mengayau memberi kehidupannya tapi jikalau kita ketemukan bahwa ibu yang ibunya yang harus bekerja itu satu ya kelebihan lah bukan menjadi suatu masalah di dalam karena memang sama-sama bagaimana keluarga ini biar memang jalan dan maju biar memang utuh kan itu satu prinsip ya jadi tidak merupakan suatu yang enggak kelemahan suami jikalau memang tidak dari niatnya juga sudah mau melindungi tapi tidak dia punya pekerjaan atau rezekinya dalam keadaan ditawarkan gitu ya maka dia tidak punya penghasilan dan itu jangan anggap menjadi suatu kekurangan kan gitu kira-kira tetapi karena keadaan jikalau memang bisa sama-sama memaklumi seperti itu saya pikir yakin rumah tangga ini akan langgang juga kan gitu kira-kira dan berlaku untuk sebaliknya ya iya sama oke ini 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 luar biasa teman-teman sangat-sangat di luar prediksi saya tadi karena banyak hal-hal yang memang saya tidak tahu ya kepala rumah tangga itu istri kepala keluarga suami ini quotes siapapun motivator di luar sana belum pernah menyesuaikan ini banyak yang tahu atau mungkin saya yang kurang tahu ya mungkin tapi itu hal yang sudah biasa karena banyak suami-suami sekarang ini merasa kepala semuanya itu hal-hal yang salah salah ya iya artinya tapi jika lo disalahkan tapi kalau memang diizinkan itu harus menabrak suatu aturan itu tapi dengan sukarela tidak masalah juga kan gitu apa memang salah suami cuci piring tidak kan tapi jangan jangan dimasalahkan itu kan kira-kira itu jangan dimasalahkan anggap itu menjadi suatu dinamika di dalam rumah tangga itu saling memperhatikan saling menolong saling nah itu kan jadi tidak ada yang salah jika lo memang ini juga harus bertukar secara teknis itu kan tidak salah tapi jangan disalahkan itu saja nah jangan anggap itu menjadi kekurangan saya juga pernah masak kok cuci piring boleh boleh nyapu rumah boleh anak mandikan anak boleh ada yang salah tidak ada yang salah kan nah itu dia jadi disitu dia memang saling melengkapi saling melihat bagaimana memang ya saling bagaimana keluarga ini menjadi hal yang utuh itu saja menjadi jadi soal pekerjaan ternyata ini tidak menjadi soal memasak cuci piring tidak harus istri tidak harus ada suatu ketika juga istri itu rindu kita masak loh dan ada seketika juga kita rindu juga untuk memberikan suatu yang terbaik bagi istri dan anak kita loh saya sering saya dari tergerak hati ma semua adik-adik saya masak saya pengen saya sering sering kadang kita juga sebagai suami pernah pengen ada suatu keinginan memberikan yang terbaik terhadap anak-anak dia tahu ya bapak juga bisa masak loh dia tahu ya istri istri saya sering kalau istilahnya dia demam bah bapak lah yang masak pasti dong apalagi namanya permintaan yang tersayang ini keren-keren ya pasti mau kalau memang karena hanya begitu saja membuat dia senang istri dan anak kenapa sih apa yang gak dilakukan kan gitu hal yang yang enggak dan terlalu berada yang merasa rendah tetapi kalau memang pada saat istri itu gak duduk-duduk pak masak pak hari-hari menjadi pekerjaan itu hal yang salah kan tapi kalau memang kita melihat istri lagi sibuk kita ambil peran yang lain ada yang salah tidak ada yang salah justru disitulah kita bisa meramuk suatu kayak uternoma tangga itu saling melengkati ini keren ini luar biasa teman-teman ya karena suami yang begini sudah susah ditemukan suami sekarang baik-baik mudah-mudahan karena secara instan beli gojek dan segala macam mungkin tidak menunjukkan yang terbaik itu menurut dia yang terbaik tidak mau masak lagi tapi karena ya mau instan tapi pada dasarnya hal-hal yang abang sampaikan tadi itu tidak salah kita tidak akan jadi rendah tapi jangan disalahkan itu masalah jangan disalahkan siapa yang menyalahkan ini teman-teman saya pikir dari pembahasan ini semoga teman-teman di luar sana cukup dan harus berterima kasih sama guest speaker kita malam ini terima kasih milenial berkarir lah mulai secara dini berkarir lah hamilnya bergerak milenial prospek ke depan harus melihat ditulah ditulah masa depanmu jauh ke depan bergerak maju itu pesan dari abang kita ini malam ini cukup luar biasa ya sangat-sangat luar biasa semoga untuk kedopannya bapak pengacara yang suatu ini berkenan kasih referensi lagi buat kita ya oke thank you kadoka lovers bye-bye